Berita terkini. Arbani Yasis buka toko kue, gak takut kalah sang? Jangan lupa subscribe, like dan komen. Arbani Yasis buka toko kue, gak takut kalah sang? Seolah tak mau kalah dengan sejumlah artis yang sudah membuka toko kue, Arbani Yasis melakukan hal yang sama dengan memperkenalkan toko kue pertamanya, Buni Kate, di Jatiwaringin, Bekasi, Minggu 1 Aktober 2017. Gak takut kalah sang dengan yang lain? Gak sih, kalau bisnis untung atau rugi itu hal biasa. Tergantung yang di atas, Tuhan, kasihnya kayak gimana, jawabnya ditemui usai pembukaan toko kue pertama. Bani memang optimis, tampak dari ratusan penggemarnya yang datang membeli kue. Bahkan Bani rela melayani permintaan foto penggemar, diselah kegiatan jualan kue. Capek sih, tapi terbayarkan dengan antusias mereka, alhamdulillah, senang banget, ucapnya senang. Rencana Bani berbisnis memang cukup lama. Kurang lebih sebulan ia dan tim melakukan persiapan, mulai dari menentukan rasa hingga lokasi toko. 50% gue terlibat di bisnis ini. Kenapa gue milih Bekasi, lokasi toko kue pertama? Karena gue ingin orang-orang terdekat gue ngerasain kuenya. Nanti juga akan buka di sejumlah kota di Indonesia, jelas kekasih Tazgia Sungkar itu. Tak hanya turun tangan langsung urus bisnis, Arbani Yasis juga akan sekolah untuk menunjang kesuksesan usahanya. Ia berencana melanjutkan kuliah jurusan bisnis, sebagai salah satu bentuk keseriusannya mengembangkan toko kue-nya. Iya, memang mau kuliah jurusan bisnis atau manajemen. Sebenarnya September kemarin, tapi karena telat daftar, jadi ditunda, nggak apa-apa. Lagipula sekarang si Netron baru selesai juga dan sedang mempersiapkan kegiatan lain, tandasnya. Terima kasih.